Pagi Bapak Salam selamat pagi Semua pendengar Sobat RBS Dimanapun Anda berada Tuhan Yesus memberkati Sehat Bapakku Sangat sehat Dan hari ini juga Bapak Antonius Tidak sendiri ditemani oleh Bapak Dr. Insinyur Johnny Jonathan Memberi atendekan fakultas Teknik Unjanjaya Pura Salam selamat pagi Bapak Salam selamat pagi Selamat pagi Sobat RBS Sehat Selamat datang ini yang pertama kali Atau yang ke seribu kali Apakah Anda nyasar Pak? Iya Pak memang Kalau anak-anak kabung putar Kadang-kadang kelihatan di tuan kita Tapi puji Tuhan bisa bergabung Terima kasih Bapak Dekan boleh hadir Selain Bapak Dekan Dr. Insinyur Johnny Jonathan Ada juga Dr. Handroyel Selamat pagi Bapak Andro Salam selamat pagi Sobat RBS S&B Sekalian Wah Bapak sehat Sehat walafiat Buji Tuhan Beliau adalah dosen antropologi fisik Unjan Jayapura Akan sharing bersama-sama dengan kita di hari ini Kalau Bapak Andro juga tidak akan nyasar ya Kayaknya pernah kesini juga Bapak Andro Belum Belum Maafkan penting banget untuk kita bahas seperti yang juga menjadi deman kita Kekayaan intelektual Sebenarnya itu apa sih Bapak Andro? Mungkin boleh sharing berkomendan kita Baik Jadi yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir Karsa, rasa yang menghasilkan sesuatu produk atau proses yang berguna bagi manusia Jadi saat ini kita bisa menikmati segala fasilitas dalam mendukung aktivitas manusia Itu karena ada unsur pikiran intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok masyarakat Yang menghasilkan karsa dari olah pikir mereka dan menghasilkan sebuah produk melalui sebuah proses Jadi produk itu dihasilkan melalui suatu proses Dan proses itu berguna bagi manusia Itu yang disebut dengan kekayaan intelektual Nah kekayaan intelektual itu terbagi dua Yang pertama disebut dengan kekayaan intelektual komunal Kekayaan intelektual komunal itu terdiri dari yang pertama disebut dengan ekspresi budaya tradisional Jadi di dalam ekspresi budaya tradisional itu mengatur tentang cerita rakyat Tarian tradisional dan permainan tradisional Oh itu berarti juga hak kekayaan intelektual komunal Betul, itu hak kekayaan intelektual komunal Saya pikir itu cuma budaya yang menurutkan tetap tapi itu sebuah Itu kekayaan intelektual komunal Nah yang kedua disebut dengan pengetahuan tradisional Pengetahuan tradisional Nah nanti saya akan jelaskan contoh-contohnya Pengetahuan tradisional Oke Tapi pengetahuan tradisional itu dia lahir dengan peradaban manusia itu sendiri Nah jadi dengan kondisi keberadaan manusia dalam kondisi yang sangat terisolir sekalipun Tuhan memberi dia pengetahuan tradisional Sehingga dia bisa survive di tengah keberadaan dia Nah dari mana dia bisa mengolah sesuatu yang awalnya dilihat dipandang Tapi karena ada keingin tahuan dia Dia mengambil sesuatu itu ketika dia menghadapi sebuah problem Dalam mempertahankan sebuah harapan hidup Tertentu di suatu tempat tertentu Contoh Nanti kita bicara banyak contoh Kenapa orang di pegunungan Jaiwe Jai Yang membuat rumah dari konai Itu kan muncul dari pengetahuan tradisional Karena mereka ingin melindungi diri mereka dari kondisi cuaca yang sangat ekstrim Siapa yang memulai untuk memikirkan bangunan sebuah kerangka rumah dalam bentuk konai Itu disebut dengan pengetahuan tradisional Yang ketiga disebut dengan sumber daya genetik Nah sumber daya genetik ini berkaitan dengan endemik Endemik-endemik tertentu, remik Jadi jenis-jenis tumbuhan, hewan Yang punya manfaat bagi manusia Nah sehingga harus dilindungi Nah harus dilindungi Dan yang keempat disebut dengan indikasi geografis Nah indikasi geografis itu berkaitan dengan kondisi struktur sosial masyarakat Tapi juga berkaitan dengan tanah Nah jadi contoh ya Saat ini Matoa yang dulunya di Papua Itu menjadi ciri khas Orang mengenal Matoa pasti tahu Matoa itu di Papua Tapi sekarang kan Matoa ada di mana-mana Sampai di Jawa Sampai di Sulawesi Nah ketika saya bertugas di Sulawesi Utara Kalau sepanjang jalan dari arah Amurang menuju ke kota Mubagu Itu sepanjang jalan itu kiri kanan badan jalannya Matoa Tapi Matoa di sana kan pohonnya kecil-kecil Tidak seperti Matoa di Papua Untuk hak kekayaan intelektual Paten itu sendiri Silahkan Baik Terima kasih selamat pagi untuk Sobat Airbase ya Jadi Sobat Airbase dimanapun berada yang mendengar pada diskusi pagi hari ini Jadi Paten sendiri itu merupakan art eksklusif Inventor atas invensi di bidang teknologi Selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri Jadi ini Paten ini juga bagian dari proses-proses penelitian Proses penelitian yang dilakukan baik oleh Bapak Ibu dosen Tapi juga oleh personal masyarakat yang dipatenkan Karena ini harus dipatenkan sehingga mendapatkan perlindungan hukum Di situ kalau ada perlindungan hukum maka ada manfaat ekonomi Yang sederhana bahwa kalau kita lihat Paten itu sendiri Itu dalam undang-undang nomor 13 tahun 2016 Tentang intelektual property Nah ini memberikan ruang kepada masyarakat Untuk mendaftarkan perlindungan terhadap Patennya Kalau kita lihat di Papua Di Papua seperti proses teknologi no can Terus kita lihat lagi ada proses teknologi bakar batu Ada proses teknologi yang kita sebut dengan rumah konai Ada proses teknologi yang kita sebut dengan selimut Pengetahuan dan pemahaman masyarakat itu Itu dari teknologi kearifan lokal yang kita sebut dengan Papua lokal jenis itu sangat tinggi Sangat tinggi dan itu kita mengakui sebagai sebuah deklarasi Misalnya salah satu teknologi yang kita sebut dengan filterisasi Sago dalam tahapan proses Terus penyaringan karena masyarakat menggunakan saringan alami dari Pelepak, serabut, kelapa atau serabut Sago atau yang berikut dari kain Tapi itu juga merupakan teknologi proses Setelah itu sago setelah diproses Terus diramal dengan perantara fluida air Diendapkan Diendapkan terus airnya diambil Airnya dibuang Sisa pati sagunya setelah itu dikeringkan Itu teknologi filterisasi Tapi kita belum patenkan Tapi secara deklarasi kita mengakui bahwa itu kekayaan intelektual Papua Nah ini yang kedepan bahwa dalam teknologi proses filterisasi Ini harus dilindungi Nah ini nanti teman-teman antropologi juga kaji lebih jauh Terus misalnya macam teknologi bakar batu Teknologi bakar batu dalam jumlah ratusan orang Kita tidak mungkin akan kesulitan untuk masak Untuk memberi makan ribuan orang dalam pesta-pesta ada Maka proses bakar batu itu Itu penting dalam teknologi proses Sehingga bisa memberikan dalam waktu singkat Memberikan masyarakat makanan kepada jumlah banyak orang Yang kalau kita dengan kompor dan sebagainya Itu mungkin akan kesulitan Terbatas Dan ini juga perlu perlindungan Banyak sekali yang bisa kita buat Kalau kita lihat Kita lihat lagi yang kita sebut dengan teknologi selimut Dalam konsep tradisional masyarakat pegunungan Membangun rumah Itu honai-honai Di dalam satu silimut Padahal itu konsep security Nah sekarang dikembangkan oleh poverti-poverti perumahan Satu kompres mereka bangun pangkar semua Terus mereka di dalam Padahal itu Itu satu hal yang kita punya Yang kita sebut dengan silimut Jadi banyak hal yang kita buat Jadi masalahnya karena komunannya tidak dilindungi Dan itu menjadi hak mereka untuk mengembangkan Padahal itu miliknya komunal Milik komunal Makanya komunal tidak dapat apa-apa Personalnya untung berkali-kali lipat Nah nanti dalam penetapan tata letak rumah Itu juga diatur Kalau dalam silimut itu siapa yang tempatin Posisi paling depan ketika Perhadapan yang pintu silimut Itu juga diatur honain-honainya Di dalam wanita-wanita laki-wanita perempuan Dan itu yang sekarang juga dipakai oleh Para poverti perumahan Dalam suatu kompleks langsung dibangun Agar tembok Nah itu konsep security yang ada pada silimut Ini untai sahabat RPS yang saya kasihi Kalau seperti tadi Pak Kakandil sudah jelaskan Saya pikir Pak Kakandil kita perlu ancungkan jempol Beliau ini betul-betul sangat berjuang untuk hakikat intelektual Di tanah Papua Saya beberapa waktu di Timika Ada ibu-ibu yang menyebutkan beliau punya nama Ke saya Karena beliau juga memperjuangkan bagaimana Kerupuk Tambelo Kerupuk Tambelo itu kan khas Kas Mimika ya Karena di sana itu produksi Tombelo di pohon-pohon itu banyak sekali ya Baik, tapi saya hanya menambahkan ya Dari apa yang sampaikan oleh Pak Kakandil Maupun Pak John Lumber Dekan Akutas Teknik Unjen Yang pertama itu pengetahuan tradisional Saya ingin mengambil sedikit dari Apa yang Kalau kita bicara tentang Kekayaan intelektual komunal Itu ada dua hal Itu hubungan antara manusia Dengan alam Ya tadi Pak Kakandil bilang itu betul Teori-teori Bicara tentang kebudayaan itu Kebudayaan itu sebenarnya Akibat dari dialektika dengan alam Tadi macam tadi dijelaskan Baik Pak Rekan maupun Pak Kakandil Honai Coba bayangkan kalau Orang bikin rumah panggung di Pegunungan Don tidak mati ke dinginan Atau coba bayangkan kalau Don bikin rumah honai di Pesirpante Don tidak mati kepanasan Itu yang disebut Tradisional wisdom Apa ini Kearifan lokal ya Baik, tapi Saya berdasarkan sejumlah penelitian Saya ingin mengatakan Saya ingin mengangkat Misalnya dalam kaitan dengan Adat istiadat Nah adat istiadat itu Konteks misalnya Kota E Kota Jayapura ya Kita lihat misalnya Ondo Afi Ondo Afi itu dalam kaitan dengan Adat istiadat Beliau itu sangat dihargai Dulu menurut catatan KW Halis Galis ya Itu dia bilang kalau Ondo Afi jalan di kampung Tidak ada yang boleh ribut Ribut saya tidak boleh Bicara saya tidak boleh Tertawa saya tidak boleh Kalau Ondo Afi jalan di kampung Itu berkaitan dengan etika Jadi Kalau kita bicara tentang Komunal ini Apa yang terkait dengan komunal ini Kita bicara juga Adat istiadat di dalamnya adalah etika Kita lihat bagaimana etika tradisional itu Kalau kita bawa hari ini Maksudnya hari ini Semakin lupa menghargai yang di atas Indonesia Dan sebagainya Tetapi juga ada hal Misalnya dalam konteks Suku-suku di Tabia Itu mereka punya satu hal yang menarik Itu adalah Pemimpinan tradisional Tiondo Afia Itu yang spesifik Sangat spesifik di Melanesia Bukan hanya di Papua ya Di Melanesia Karena mereka itu Suku-suku kecil Tetapi mereka punya Tipologi politik Yang diwariskan Scribe status Bukan achievement Tapi Scribe status Bukan dicapai Tapi diwarisan Kalau Bapak Bukan doa dunia Suku-suku kecil Suku-suku kecil Suku-suku kecil Suku-suku kecil Suku-suku kecil